Banjir luapan Bengawan Solo di Gresik Jawa Timur semakin meluas. Tidak hanya merendam rumah di bantaran sungai, banjir juga merendam jalur pantura dengan ketinggian 40 hingga 60 cm. Akibatnya pengguna jalan terjebak macet karena jalur pantura lumpuh total selama beberapa jam. Banjir merendam jalur pantura bunga Gresik Jawa Timur. Sehari sebelumnya, banjir luapan Bengawan Solo ini hanya setinggi 20 cm. Pada Senin pagi, ketinggian air sudah mencapai sekitar 65 cm. Akibatnya jalur pantura ini lumpuh total. Para pengguna jalan pun terjebak macet sepanjang 3 km selama beberapa jam. Beberapa siswa terlambat berangkat sekolah. Karena jalur pantura ini diperparah karena tidak ada polisi lalu lintas yang mencari. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik, banjir di kecamatan Bungah sudah merendam 16 desa. Selain itu, banjir juga merendam 10 desa di kecamatan Dukun.